Intro Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran Bahasa Jerman online untuk level pemula 2 atau A2 Nah kali ini kita akan melanjutkan persiapan ujian A2 kita dan masih tetap di aspek yang sama yaitu aspek menulis namun kali ini kita akan belajar bagian kedua Nah di bagian kedua ini atau tahap sesuai ini kita akan belajar menulis email kita akan diberikan soal semacam soal yang sudah saya tampilkan di layar ini ini merupakan contoh soal bagian 2 aspek menulis ujian A2 kita akan mulai bersama sama Sie haben ein Hotelzimmer gebucht Sie wollten eigentlich am Freitag kommen Leider können Sie jetzt erst am Sonntag kommen Schreiben Sie eine E-Mail an Frau Ilmas vom Hotel Erklären Sie, warum Sie schreiben Informieren Sie, wie lange Sie jetzt bleiben möchten Fragen Sie nach einem neuen Preisangebot Schreiben Sie 30 bis 40 Wurta Schreiben Sie zu allen 3 Punkten Oke, kita sudah membaca soalnya Sangat penting, jadi sebelum kita mengerjakan apapun Kita harus mengerti dulu perintahnya Mengerti dulu ceritanya Jadi kita ini mau menulis email tentang apa Ya, dasarnya kita harus baca soalnya benar-benar Jangan mengerjakan sebelum kita gak ngerti gitu ya Ini suruh ngapain kalian mengerjakan Nanti malah salah ya kan Oke, kita coba ya Baca dalam bahasa Indonesia Anda telah membuking atau telah mereservasi kamar hotel Suatu kamar hotel Anda sebenarnya ingin datang hari Jumat E-Gendlich Itu artinya adalah sebenarnya Sayangnya, Anda baru bisa datang hari Minggu Ers Amzontab baru datang hari Minggu Schreiben Sie an Email Tulislah email kepada Frau Ilmas dari hotelnya Katakanlah Frau Ilmas ini bagian desknya hotel ya Bagian Mfang, bagian apa namanya? Penterima tamu Mungkin seperti itu ya Jadi kita mau menulis email untuk dia Apa yang harus kita tulis? Nah, disini ada tiga perintah Erkleren Sie von Sie Schreiben Jelaskan kenapa Anda menulis Jadi jelaskan alasannya Informieren Sie Ceritakan Wie lange Sie jetzt bleiben wisten Anda sekarang ingin tinggal berapa lama di hotel itu? Fragen Sie nach einem neuen price an gebot Terus Kita tanyakan Mungkin ada diskonan Price an gebot apa diskonan ya Diskonan baru mungkin ya Karena kita Gak jadi datang hari Jumat Mungkin hari Minggu Harganya beda Dan ada diskonan mungkin ya Kita Tanyakan Itu perintahnya Ya Terus kemudian Keterangannya disini Kita harus menulis 30 sampai 40 kata Dan Kita harus memenuhi Tiga poin soal Yang saya kasih Warna biru itu Ya Dan seperti sebelumnya Sebelum kalian Mengerjakan Soal Kalian Wajib Menulis Apa? Asosiogram Mind mapping dulu Ide nya apa Baru kalian tulis Ya Dengan sistem Menulis seperti ini Ya Kita akan mendapatkan Pemikiran yang lebih Sistematik Dan kalau Kita sudah Memutuskan Kerangka-kerangan kita Seperti apa Ya kalian harus setia Jangan Kalian kabur Dari Apa yang sudah Kalian susun Di mind mapping Jadi semuanya Usahakan Secara sistematis Itu penting Oke Kita coba Bikin Mind mapping Ya Pertama Kita ini kan ceritanya Enggak jadi datang Di hari yang seharusnya Kita datang Ya kan Kalau seperti itu Kita harus ngapain Mungkin kita harus Minta maaf Ya kan Saya tulis disini Sieg Enschuldigen Ya Oke Kenapa kita minta maaf Ya mungkin karena kita Harus membatalkan Membatalkan itu Bahasa Jermannya Sturnieren Saya tulis Sturnieren Ya Apa yang dibatalkan Ya Reservasi kita Hari Jumat Gitu ya Terus kita jelaskan Masih belum selesai kan Kita baru bisa datang Hari Minggu Kita tulis disini Hari Minggu datang Apalagi Kita lihat Poin selanjutnya Dari Apa namanya Dari soal Disana Kita harus Menjelaskan Berapa lama Kita ingin tinggal Di hotel tersebut Nah mungkin Sebelumnya kita pesan Lima hari Tapi gara-gara kita baru datang Hari Minggu Ya kan Jadi mungkin kita pesan Katakanlah Tiga hari Gitu ya Oke Mungkin tiga hari Menginap Saya tulis seperti itu Traitage Iba Nah Nah Dan itu artinya Menginap Terus apa poin terakhir Price Ungebut Ya kita nanya Mungkin ada Price Ungebut baru Ya kan Kita tambah Mungkin Mungkin itu bahasa Jermannya Vielleicht Ya Setelah itu Ini kan Banyak permintaan ya Kita minta ini Kita minta itu ke Apa namanya Petugas hotelnya Si Frau Ilmas ini Kita Mengakhiri pakai apa Mengakhiri dengan ucapan Terima Kasih Ya Kita harus Berterima kasih Dan Karena ini Surat resmi atau Enggak resmi Ya Dulu di A1 Kita sudah belajar Bagaimana kita menulis Surat resmi Kalau surat resmi Kita mengawalinya Dengan Zerge Erter Ya Atau Zerge Erter Kalau cowok Dan menutupnya Dengan Mit Frontlichen Gelusion Dan jangan lupa Nama kalian Lengkap Oke Langsung Kita ke Contoh jawaban Ini contoh jawaban Yang sudah saya siapkan Untuk soal ini Ya Saya tulis demikian Sehr geehrte Frau Ilmas Ich möchte mich Bei Ihnen entschuldigen Saya mau minta maaf Pada Anda Dass ich Meine Reservierung Am Freitag Sturnieren Mus Bahwa saya harus Ya kalau Bawa verbnya Di belakang ya Jangan lupa Saya harus Membatalkan Pemesanan Pada hari Jumat Ich komme erst Am Zontag Saya baru bisa datang Hari Minggu Und Beste Ein Sima Bei Ihnen Nochmal Buchen Dan ingin Memesan Kamar Sekali lagi Pada Anda Gitu ya Nochmal Buchen Buchen itu Nama lain Dari Reservieren Kalian bisa pakai Kata Reservieren Kalian bisa pakai Kata Buchen Ich werde drei Tage Übernachten Saya akan tinggal Tiga hari Atau menginap Tiga hari Hatten Sie Vielleicht Neues Price Angebot Mungkin Anda Punya Price Angebot Baru Tawaran Diskonan Baru Nah kita Lihat disini Saya menggunakan Kata Haten Yang merupakan Bentuk sopan Dari Haben Ya Kita sudah Pelajari itu Dulu Di A2 Tentang Apa itu Materinya Namanya Konjunktiv Swipe Ya Itu Sehubungan dengan Kalimat pengandaian Tetapi ada satu fungsi Yaitu tentang Bentuk Kesopanan Kemudian Kita tutup Dengan Langkah I Ya Kita berterima kasih Karena Foroilmas ini Sudah saya Mintain Bantuan Banyak Sekali Good Lalu Salam Penutup Dari Surat Resmi Meet Freundlichen Griessen Ya Koma Jangan Lupa Kemudian Nama saya Dwi Pianto Oke Saya pikir Cukup disini Pelajaran kita Pada hari ini Tentang Menulis Email Ya Untuk persiapan Ujian Materi Menulis Aspek Menulis A2 Terima Kasih Sudah Belajar Bersama Dan Saya Dwi Pianto Mengucapkan Cheers Untuk Zoom Next Mal Se 2 Kerig ch pas 2 ujian 1 3 Terima kasih.